Seorang istri di Samarinda, Kalimantan Timur membunuh suaminya karena sakit hati dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain. Siti Arnani menghabisi nyawa suaminya di dalam rumah dengan menggunakan balok kayu. Polisi sektor sungai menangkap pelaku di rumahnya, usai mendapat laporan dari warga. Kapolres Samarinda menyebut korban meninggal usai mendapat 10 pukulan dari sang istri. Pelaku dijerat dengan pasal 338, Junto 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Peningkat korban meninggal dunia di tempat kejadian berkara atau di rumah tersebut di atas patikun.